Wahyu, Pasal 3 Baliklah kepadaku Tuliskanlah surat ini kepada pemimpin jemaat di Sardis Pesan ini dari dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang Aku tahu kalian dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat Tetapi sebenarnya kalian mati Bangunlah, kuatkan apa yang masih ada Karena apa yang tertinggal itu pun sudah hampir mati Perbuatanmu sekali-kali tidak dibenarkan dalam pandangan Allah Kembalilah kepada yang mula-mula kalian dengarkan dan percayai Berpeganglah teguh-teguh pada perkara itu Dan baliklah kepadaku Kalau tidak, aku akan datang kepada kalian dengan sekonyong-konyong Dengan tidak diduga-duga seperti halnya seorang pencuri Lalu menghukum kalian Meskipun demikian, di Sardis ini masih ada beberapa orang yang tidak menajiskan pakaiannya Dengan kecemaran dunia Mereka akan berjalan bersama aku dengan pakaian putih Karena mereka layak Setiap orang yang menang akan dikenalkan pakaian putih Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan Melainkan aku akan memaklumkan di hadapan Bapakku Serta malaikat-malaikatnya Bahwa ia milikku Siapa bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Tetaplah taat Tuliskanlah surat ini kepada pemimpin jemaat di Philadelphia Pesan ini dari dia yang suci dan yang benar Yang memiliki kunci daud Jikalau ia membuka Tidak seorang pun dapat menutup Jikalau ia menutup Tidak seorang pun dapat membuka Aku tahu benar keadaan kalian Kalian tidak kuat Namun kalian berusaha taat Dan tidak pernah menyangkal namaku Karena itu Bagi kalian Aku telah membukakan sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun Perhatikan hal ini Aku akan memaksa orang-orang yang menyokong pekerjaan iblis Tetapi mengaku milikku Padahal bukan milikku Mereka berdusta Tersungkur pada kaki kalian Dan mengakui bahwa kalian orang-orang yang kukasihi Karena kalian menaati aku dengan sabar walau dianiaya Aku akan melindungi kalian Dari masa kesukaran besar dan cobaan Yang akan menimpa dunia Untuk menguji setiap orang yang hidup Aku akan segera datang Berpeganglah teguh-teguh Pada sedikit kekuatan yang ada pada kalian Agar tidak seorang pun akan merebut mahkota kalian Siapa yang menang Akan ku jadikan soko guru Di dalam bait Allahku Ia akan terjamin Dan tidak akan keluar lagi Aku akan menuliskan nama Allahku padanya Dan ia akan menjadi warga kota Allahku Yerusalem baru Yang akan turun dari surga Dari Allahku Dan padanya Akan terukir namaku yang baru Siapa bertelinga Hendaknya mendengarkan Apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Aku berdiri di depan pintu Tuliskanlah surat ini Kepada pemimpin jemaat di Laudikia Pesan ini dari dia yang teguh Saksi yang setia dan benar Dari semua perkara yang ada sekarang Dahulu dan yang akan datang Sumber segala ciptaan Allah Aku tahu benar keadaan kalian Panas tidak Dingin pun tidak Aku ingin kalian panas atau dingin Tetapi Karena kalian suam-suam saja Aku akan meludahkan kalian Dari melutku Kalian berkata Aku kaya Aku memiliki segala sesuatu yang kuingini Aku tidak kekurangan Suatu apapun Kalian tidak menyadari bahwa Secara rohani Kalian malang Miskin Melarat Buta Dan telanjang Aku menasihatkan kepada kalian Agar membeli emas murni dari aku Emas yang sudah dimurnikan dengan api Hanya dengan demikian Kalian akan benar-benar kaya Dan belilah dari aku pakaian putih Yang suci bersih Supaya kalian tidak akan telanjang Serta merasa malu Supaya kalian memperoleh obat dari aku Untuk menyembuhkan mata Dan memulihkan penglihatan kalian Aku selalu menertibkan Dan menghajar setiap orang yang kukasihi Jadi Aku harus menghajar kalian Kecuali kalau kalian mau meninggalkan dosa Lalu mencari Allah dengan gairah Lihatlah Aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk Kalau ada seseorang yang mendengar panggilanku Ia membukakan pintu Maka aku akan masuk Dan bersekutu dengan dia Dan ia dengan aku Semua yang menang akan kududukkan Di sisiku pada tahtaku Sebagaimana aku menduduki tempatku Bersama-sama dengan bapaku Pada tahtanya Ketika aku telah menang Siapa bertelinga Hendaknya mendengarkan Apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih